Intro Memperingati hari disabilitas internasional yang jatuh 3 Desember, ribuan penyandang disabilitas mengikuti gerak jalan. Acara yang digelar Radio Republik Indonesia ini berlangsung dari depan gedung RRI Jakarta dilepas oleh Direktur Utama RRI, Rosarita Niken Widyastuti. Tak ketinggalan, permainan drum band dari anak-anak berkebutuhan khusus ikut mengiringi keberangkatan peserta, memutari patung kuda hingga kembali ke gedung RRI. Meski memiliki keterbatasan diri, para peserta yang terdiri dari penyandang autis, tuna grahita, tuna rungu, serta tuna netra, begitu antusias mengikuti kegiatan. Acara ini tadi Direktur Utama RRI, Ibu Niken, dia mempunyai suatu tekat yang luar biasa menurut saya. Tekat dia itu yaitu care and share. Jadi dia memberikan perhatian dan juga membagi. Nah, di sini dia membagi kebahagiaan untuk kami, para penyandang disabilitas. Pendapat saya bagus sekali diadakan seperti ini ya. Jadi anak-anak masyarakat juga tahu di sebelah bagian bumi kita ini ada anak-anak seperti ini. Biar mereka tahu lah, mudah-mudahan mereka kan jadi berempati gitu ya. Jadi bahwa kita tuh ada perbedaan, tapi kalau bisa jangan pakai dibedain gitu loh. Memberi ruang ekspresi. Para penyandang disabilitas turut memeriahkan panggung lewat menampilan musik dan tari. Anak-anak kita penyandang disabilitas itu, mereka rajin sekali latihan ya. Tadi dari tuna grahita, mereka latihan drum band, kemudian latihan musik, latihan menari dan lain sebagainya. Nah, selama ini kan mereka jarang sekali tampil. Mereka pinter, tetapi nggak ada panggung untuk mereka. Nah, karena itu RRI memberikan ruang agar mereka itu bisa mengembangkan bakat melalui RRI. Dalam acara yang berlangsung setiap tahun ini, Bumpet Buafa juga berpartisipasi. Juga berkontribusi memberi bingkisan bagi peserta gerak jalan dalam bentuk door price. Hari ini kita mengawal gerak jalan disabilitas dari Jalan Merdeka Barat, kantor pusatnya RRI. Keliling ke patung kuda, kemudian balik lagi ke sini. Alhamdulillah sih, dalam perjalanan tadi di konvoy, tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan ya. Tak hanya di RRI Jakarta, kegiatan menyambut hari disabilitas ini juga berlangsung di kota-kota lainnya. Terima kasih telah menonton!